I'm invisible I'm invisible I'm invisible Hello everyone, welcome back to my channel Desa Aristia Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pendahuluan kalkulus yaitu fungsi dan grafiknya Dalam kehidupan sehari-hari, banyak besaran atau nilai yang bergantung pada nilai yang lain Contohnya, luas persegi ini bergantung pada nilai panjang sisinya Sehingga luas itu adalah panjang sisi pangkat 2 Yang lain misalnya tinggi badan Tinggi badan ini adalah nilai atau besaran yang bergantung pada waktu atau T Jadi mulai dari bayi yang baru lahir Umur 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya Sampai dia dewasa Itu mengalami pertumbuhan atau penambahan tinggi badan Sampai dengan usia maksimum Dia tidak mengalami lagi penambahan tinggi badan Ini bergantung terhadap waktu Kemudian berat badan juga sama Bergantung terhadap waktu Mulai dari lahir, mungkin beratnya hanya 3 kg Kemudian Terus Terambah bobotnya Jadi bergantung terhadap waktu Contoh yang lain Misalnya Besaran Atau nilai Kecepatan Kecepatan Ini nilainya bergantung terhadap Carak dan waktu Contoh yang lain Seperti sekarang ini Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Atau Corona Pertumbuhan virus Corona Semakin hari Ini semakin pesat saja ya Contohnya kita ambil di Indonesia Jadi Pertumbuhan virus ini Bergantung terhadap waktu Dan masih banyak contoh yang lain Ya dalam kehidupan sehari-hari Besaran atau nilai yang bergantung Pada nilai yang lain Jadi Fungsi F Dari R ke R R ini adalah Himpunan Bilangan Bilangan Jadi Fungsi F Dari R ke R Adalah suatu aturan Yang Memetakan Di sini ada kata Memetakan Setiap Bilangan X Di suatu Himpunan D Subset R Ini dibaca Subset ya Teman-teman sudah tahu Atau Atau himpunan bagian Jadi D Subset R Yang disebut Daerah Asal Jadi D Subset R Ini adalah daerah asal D ini Singkatan dari Domain Dengan Dengan sebuah nilai tunggal Fx Elemen R Yakni Jadi F Untuk setiap X Dipetakan Jadi Fungsi F Memetakan Setiap X Ke Fx X Elemen D Himpunan Semua nilai Y Sama dengan Fx X Elemen D Bisa ditulis Seperti ini Himpunan Ini disebut Daerah Hasil Fungsi F Jadi Yang ini Daerah Asal D Yang ini Adalah Daerah Hasil Untuk Lebih jelasnya Tentang Fungsi Kita akan Menggunakan Diagram Panah Untuk Menggambarkannya Jadi Disini Saya Menggambarkan Untuk Daerah Asal Tadi D D Subset R Kemudian Yang sebelah Sini Adalah Daerah Kawan Atau Biasa disebut Kode Main Fx Jadi Misalnya Disini X Dipetakan Atau Dikaitkan Ke Misalnya Disini Fx Ini adalah Satu Fungsi Bisa Juga Ini Seperti Ini Jadi Setiap Elemen Yang ada Di Daerah Asal Dipetakan Atau Dikaitkan Dengan Nilai Tunggal Yang ada Di Daerah Kawan Atau Di Fx Y Sama Dengan Fx Ini Contoh Diagram Panah Fungsi Yang lain Misalnya Ini Kita Punya X Misalnya Kemudian X 2 Sini F Sorry Saya tulis Y Y1 Y2 Misalnya Seperti Ini Ini Juga Fungsi Jadi Setiap Elemen Yang ada Di Daerah Asal Dipetakan Atau Dikaitkan Dengan Elemen Yang ada Di Daerah Kawan Contoh Yang lain Misalnya Saya punya X 1 X 2 X 3 Kemudian Sini Y1 Y2 Ini Dikaitkan Ini Dikaitkan Ini Dikaitkan Dikaitkan Ini Fungsi Atau Bukan Gimana Teman Teman Ini Fungsi Atau Bukan Iya Ini Bukan 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 Fungsi Kenapa Bukan Karena Ini X1 Dipetakan Kesini Bukan Dikaitkan Dengan Y Ini Bukan Hanya Satu Tapi Ada Dua Y1 Y2 Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Dua Kenapa Karena Tadi Ada Kata Sebuah Nilai Tunggal Fx Elemen R Jadi Hanya Boleh Satu Saja Kalau Kayak Ini Tadi Justru Dia Bukan Nilai Tunggal 2 Seperti Seperti Ini Bukan Kemudian Saya Menggambar Lagi Diagram Panah Misalnya Ini X1 Ini X2 Sebelah Sebelah Sini Ada Y1 Ini Dipetakan Kesini Nah Ini Fungsi Atau Bukan Iya Ini Bukan Ya Bukan Fungsi Kenapa Bukan Karena Ada Elemen Di Daerah Asal Yang Tidak Punya Pasangan Di Daerah Kawan Atau Tidak Dipetakan Kesini Tidak Dikaitkan Kesebelah Sini Jadi Tadi Harus Setiap Bilangan X Itu Harus Dipetakan Memetakan Aturan Yang Memetakan Setiap Bilangan X Ada Elemen Daerah Asal Ini Yang Tidak Punya Pasangan Di Daerah Kawan Ini Bukan Fungsi Jadi Harus Setiap Elemen Yang Ada Di Daerah Asal Itu Dikaitkan Dengan Dipetakan Atau Dikaitkan Dengan Elemen Yang Ada Di FX Tapi Tidak Berlaku Kebalikannya Tidak Berlaku Elemen Yang Ada Di FX Itu Harus Dikaitkan Dengan Tempat Satu Ke X Atau Ke Domain Itu Tidak Berlaku Seperti Itu Hanya Dari Daerah Asal Ke FX Kita Masuk Ke Contoh Fungsi Yang Pertama FX Sama Dengan X Pangkat 3 Mengaitkan Setiap Bilangan Real X Dengan Pangkat 3 Yaitu X Pangkat 3 Kalau Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Bisa Melihat Fungsi Ini Pada Apa Teman Teman Ada Yang Tau Misalnya Untuk Volume Kubus Volume Kubus Panjang Rusuk Pangkat 3 Jadi Tergantung Panjang Rusuk Daerah Asal Fungsi Ini Adalah Bilangan Real Sedangkan Daerah Hasilnya Tentu Dari 0 Sampai Jadi Dari 0 Sampai 0 Komah Tahingga 0 Nya Masuk Komah Tahingga Contoh Fungsi Yang Kedua Misalnya GX Sama Dengan 1 Per X Mengaitkan Setiap Bilangan Real X Tidak Sama Dengan 0 Dengan Kebalikannya Yaitu 1 Per X Kita Lihat Daerah Asal Fungsi Ini Adalah Semua Bilangan Real Kecuali Tanpa 0 Semua Bilangan Real Tanpa 0 Karena Kita Tidak Boleh Membagi Dengan 0 Jadi Ini Tidak Sama Dengan 0 Jadi Tanpa 0 Untuk Semua Bilangan Real Daerah Hasilnya Juga Sama Semua Bilangan Real Tanpa 0 Karena Kita Tidak Akan Menemukan 1 Dibagi Berapa Menghasilkan 0 Kan Tidak Ada Karena Tidak Ada Berarti Daerah Hasilnya Bilangan Real Tanpa 0 Karena Kita Tidak Menemukan Ini 1 Per X Sama Dengan 0 Ada Tidak X Yang Menyebabkan Ini Menjadi 0 Kan Tidak Ada Jadi Grafik Fungsi Ternyata Grafik Persamaan Y Sama Dengan FX Disini Kita Bisa Melihat Karakteristik Dari Grafik Ini Untuk FX Sama Dengan Y Sama Dengan X Quadrat Ini Adalah Parabola Kalau Kita Lihat Karakteristik Ini Terbuka Keatas Kemudian Berpotongan Dengan Sumbu X Sini Ini Bisa kita katakan Berpotongan Dengan Sumbu X Walaupun Tidak Memotong Begini Atau Biasa Kita Lebih Spesifikan Menyinggung Menyinggung Sumbu X Di titik 0,0 Kurva Terbuka Keatas Kemudian Memiliki Sumbu Simetri Di Sumbu Y Ini Sumbu Y Adalah Sumbu Simetri Jadi Kurva Ini Simetris Di Atas Sumbu X Terbuka Keatas Seperti Baiklah Teman-teman Sampai Disini Video Saya Kali Ini Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Klik Like Komen Di Kolom Komentar Untuk Mendukung Saya Membuat Video Yang Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Saya Desa Ristia Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Untuk Mendapatkan Informasi Kalau Saya Mengupload Video Terbaru Share Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Terima Kasih Atas Dukungannya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye